Seorang pria berseragam tentara nasional Indonesia, TNI, terseok-seok ketika berjalan di sebuah stasiun di Jakarta. Dalam video yang direkam oleh warga net yang kemudian diunggah ulang oleh Instagram at undercover.it, seorang penumpang KRL tak sengaja bertemu pria berseragam TNI itu. Ternyata, pria tersebut mengalami struk yang menyebabkan cara berjalannya terseok-seok. Di jalan pulang dinas, ketemu beliau yang luar biasa sekali, mohon izin Bapak. Bagi saya tidak asing karena sesama pengguna komuter lain, namun baru bertemu setelah bertahun-tahun. Begitu penjelasan perekam video dalam unggahannya, ia menjelaskan, anggota TNI itu sempat meminta bantuan kepadanya. Dari situlah, keduanya berbincang. Setelah mengobrol, terungkap bahwa anggota TNI itu masih aktif bertugas meski kondisinya tak lagi prima. Anggota TNI itu saat ini bertugas di Jakarta Timur. Sementara rumahnya berada di Citayam. Setiap hari ia dari rumah ke kantor menggunakan angkutan umum. Perjalanan dimulai menggunakan angkot dari Kampung Rambutan. Kemudian, naik kereta dari Transjakarta Barat hingga Citayam. Setelah itu, TNI parubaya itu masih harus menggunakan angkot lagi hingga menuju titik jemput istrinya. Perjalanan ini sudah dilakoni bertahun-tahun. Di akhir video, perekam menyebut sempat menawarkan bantuan menyeberangi peron. Namun, tawaran itu ditolak. Yang paling utama adalah semangat mengabdi kepada negara, kesederhanaan prajurit yang patut diapresiasi, tulisnya. Seorang warganet mengungkap sosok pria berseragam TNI itu. Di ketahui, pria tersebut bernama Pak Marjan Lestaluhu. Ia berasal dari desa Tial, Ambon, Maluku. Warganet bernama Gandhi menyebut, Pak Marjan adalah tetangganya yang dikenal sebagai sosok yang baik di Kampung Halaman. Ia memiliki satu anak perempuan. Sudah 30 tahun Pak Marjan mengalami struk. Namun, ia tetap bertugas di Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat, Ditkumak. Karena sakit struk bertahun-tahun yang dialaminya, ia sempat diperintahkan atasan untuk istirahat di rumah. Tapi ternyata Pak Marjan tetap mau berdinas dan bertugas. Tak sedikit warganet yang mengaku mengenal sosok Pak Marjan Lestaluhu, TNI asal Ambon yang sakit struk tersebut. Bahkan seorang netizen mengaku kerabatnya mendokan agar abdi negara itu tetap diberi kesehatan. Bapak Marjan, sehat selalu ini, keli warga aku antua selalu semangat terlihat gagah di mata kami, Allah jaga selalu Bapak, tulis akun Dewi Pakistan. Selain itu, seorang warganet yang juga mengaku sebagai tetangga Pak Marjan menyebut, anggota TNI itu adalah sosok yang rajin salat berjamaah di masjid. Itu tetangga aku, dia orang maluku, suka main ke rumah ngobrol sama papaku karena sama-sama orang maluku. Solatnya Masya Alam rajin banget jalan kaki ke masjid, tulis netizen tersebut. Kini, video kisah Pilu Pak Marjan TNI yang sakit struk masih kuat jalan demi bertugas itu viral dan menuai pujian dari warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!